pertama bikin slip knot kemudian 13 rantai lalu bikin dc di rantai yang ketiga dari hakpen kita bikin 2 dc sebelahnya kita bikin 1 dc di state yang terakhir diisi dengan 2 dc kemudian di seberangnya kita isi masing-masing dengan 1 dc di state yang terakhir tidak diisi langsung di slip state di rantai yang ketiga itu bikin 3 rantai kemudian 1 dc 1 rantai lompatin 1 sheet bikin 1 dc di sheet sebelahnya